Kembali bersama saya, Nur Agustinus. Kali ini kita akan membahas tentang modal sebuah usaha. Banyak orang mengatakan bahwa kita bisa saja membuka usaha tanpa modal. Pernah dasarnya, semua usaha pasti butuh modal. Hanya saja memang itu bisa dari modal kita sendiri, artinya uang kita sendiri, tetapi bisa juga uang dari pihak lain. Mungkin dengan demikian, dikatakan bahwa kita bisa membuat usaha tanpa modal. Modal bisa beraneka ragam, bisa berubah modal keterampilan, keahlian, modal tenaga, modal pikiran, modal uang, modal tempat, dan lain sebagainya. Usaha tanpa modal jelas tidak mungkin. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang modal yang berkaitan dengan uang. Sering pertanyaannya adalah, berapa besar modal yang dibutuhkan ketika kita hendak membuka usaha? Ini sangat tergantung dari, pertama, jenis usahanya. Kedua, besar kecilnya usaha. Ketiga, lokasi usaha. Empat, banyaknya persediaan atau stok yang akan disediakan. Biasanya, kalau kita mau buka usaha, seperti toko, kita bisa menggunakan garasi kosong yang ada di rumah. Tetapi kalau tidak ada, saat ini juga bisa menggunakan rombong atau kendaraan. Dengan demikian, untuk awal usaha, modal itu sebetulnya bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah punya bangunan atau garasi kosong yang mau dibuat toko, perhatikan agar barang yang dipajang nantinya sesuai dengan besar ruangan. Kalau ruangannya besar, sementara isinya sedikit, maka kesannya tidak lengkap. Pasti akan berpengaruh pada toko tersebut. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai tokonya kelihatan kosong melompong atau etalasenya terkesan sedikit barangnya. Toko yang kelihatan lengkap, penuh dengan isi, akan disukai oleh pelanggan. Untuk itu, jangan kemudian hanya berpikiran langsung action, tetapi tidak memperhatikan hal ini. Sebab seandainya itu terjadi, maka bukan keuntungan yang akan didapat, tapi toko Anda akan pelanan makin sepi dan kemudian tidak akan mampu untuk memberikan keuntungan untuk bertahan. Nah pertanyaannya, kalau memang perlu banyak barang dagangan, bukankah itu butuh banyak modal? Dari mana uangnya? Nah ini yang akan kita bahas. Pertama, jika modal pas-pasan, mulailah dengan ruangan toko yang kecil. Tentukan dulu toko yang mau dibuka itu apa, dan barang yang mau dijual apa saja. Misalnya, kalau modalnya sekitar 10 jutaan dan belum ada tempat atau garasi, maka sebaiknya pakai rombong. Kalau punya halaman, bisa dibuat ruang semi-permanen untuk menjadi sebuah toko. Ada juga orang yang membuka usaha dengan memanfaatkan ruang tamunya. Diberi satu etalase dan kemudian ditaruhlah barang dagangannya di sana. Artinya, untuk awal mula bisa menyesuaikan dengan modal yang dimiliki. Sebenarnya, kalau kita ingin membuka usaha seperti toko, ini ada banyak kemudahan. Pertama, modal bisa disesuaikan dengan keadaan dan keinginan. Kedua, anggota keluarga juga bisa membantu mengelola. Dan yang ketiga, biasanya tidak butuh karyawan jumlah banyak dan tidak harus berpendidikan tinggi. Nah, sekarang kita bahas sumber modal. Pertama, sumber modal bisa dari bank. Kedua, sumber modal dari perusahaan. Misalnya, ada perusahaan distributor atau agen yang mau memberi modal untuk buka toko dengan mengambil barang dari dia. Ketiga, sumber modal dari agen atau krosir. Keempat, sumber dana dari arisan. Misalnya, ikut arisan dan saat dapat arisan itu untuk modal buka toko. Kelima, sumber modal dari tabungan pribadi. Kebanyakan orang buka toko hanya mengandalkan tabungan pribadi. Tetapi ada sumber-sumber lain yang bisa dicoba seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk modal dari agen atau krosir atau dari perusahaan lain memang dibutuhkan kepercayaan. Misalnya, Anda punya teman yang sudah berdagang krosir. Mungkin kalau Anda hubungannya cukup dekat dan mereka bisa percaya pada Anda, mereka bisa membantu Anda. Contohnya, misalnya kenal baik dengan pengusaha aksesoris fashion. Maka bisa saja Anda membuka toko aksesoris fashion dengan meminta dipasok barang dari dia untuk modal. Jadi, jika kita mau buka toko, sebaiknya aktif berkenalan dengan banyak orang yang juga berdagang. Modal untuk membuka toko ada tiga. Pertama, modal investasi. Kedua, modal operasional. Dan yang ketiga adalah modal kerja. Pada prinsipnya hampir sama, semua perusahaan juga demikian. Modal investasi adalah untuk membeli aktifat tetap. Seperti mesin-mesin, mungkin juga furniture, bangunan, perawatan-perawatan kerja, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha. Kedua, modal operasional adalah untuk membayar biaya administasi dan penjualan. Misalnya, Anda merencanakan bahwa dalam dua atau tiga bulan pertama, toko Anda belum lancar keuangannya, maka Anda membutuhkan cadangan dana untuk modal operasional. Dan yang ketiga adalah modal kerja, yaitu modal yang untuk membeli barang dagangan. Kalau Anda bergerak di bidang industri, maka modal kerja ini adalah modal yang dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan baku yang hendak diproses. Dengan demikian, ketika Anda ingin memulai sebuah usaha, cobalah pikirkan peralatan dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha. Dan ini masukkan ke dalam bagian modal investasi. Anda harus survei berapa biaya-biaya yang akan dibutuhkan untuk membeli perangkat-perangkat atau barang-barang tersebut. Kemudian, perkirakan berapa biaya operasional selama satu bulan. Kalau Anda merasa bahwa usaha Anda belum bisa normal dalam satu bulan, tetapi sudah bisa lancar setelah tiga bulan, maka cadangkan biaya operasional selama tiga bulan. Kemudian, kalau usaha Anda memang cepat perputarannya, Anda bisa menyediakan dana untuk modal kerja tidak terlalu banyak. Tetapi, jika seandainya Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk kembalinya modal, maka Anda butuh modal kerja yang lebih besar. Contoh misalnya, ada seseorang ingin membuka usaha jus. Minuman jus ini membutuhkan perangkat-perangkat seperti blender, cool box, mungkin dia butuh juga lemari es, gelas-gelas, alat-alat dapur seperti pisau. Mungkin perlu juga buah-buahan plastik untuk display, membuat banner untuk nama usahanya, membeli guci dan galon air. Kalau dia menyajikannya dengan gelas plastik, mungkin dia butuh alat cup sealer. Semua ini adalah barang-barang yang dibutuhkan dan termasuk dalam modal investasi. Dia harus survei berapa biayanya dan kemudian memperkirakan berapa modal yang dibutuhkan. Kemudian untuk modal operasional, misalnya katakanlah dia mau membuat jus itu di sebuah tempat yang dia harus sewa, maka dia akan membutuhkan biaya sewa. Biaya listrik, biaya air, misalnya dia harus mencuci, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, semua ini termasuk dalam biaya operasional. Sementara untuk modal kerja adalah dia membutuhkan untuk membeli buah-buahan, membeli es batu, membeli gelas plastik, membeli air galon, membeli susu, membeli gula, dan lain sebagainya. Nah, cobalah membuat kalkulasi berapa besar modal yang dibutuhkan jika Anda ingin membuat sebuah usaha. Demikian dari saya, Nur Agus Inus. Semoga pembahasan singkat tentang modal ini bisa dengan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.